Intro Assalamualaikum Bu Ya Assalamualaikum Saya Hamba Allah Jirin bertanya Semalam saya bertengkar hebat dengan suami Banyak hal yang terjadi Dia jarang pulang karena pekerjaannya Jarang menghubungi saya seakan Tak tahu kesulitan saya mengurus 3 anak Sulung 8 tahun, kedua 4 tahun Dan bungsu 6 bulan Itu saya lakukan sendirian Saya stres depresi semalam setelah kepergian suami Saya lampiaskan ke anak-anak Saya kurung yang sulung di kamar gelap Saya cubit yang kedua dan saya gak mau menyusu Yang bungsu meski dia menangis lama Jika saya marah, saya jadi ingat semua perlakuan Buruk orang tua di waktu kecil dulu Saya sering disiksa jika mereka bertengkar Dan sekarang hal yang sama saya lakukan ke anak Saya tahu ini salah Saya tak bisa mengontrol amarah Apakah saya sakit jiwa Bu ya? Tolong saya Bu ya, terima kasih Ya Ada gejala kesana Dan anda harus sadar Karena bagaimana Pelampiasan adalah Pelampiasan siksa Diberikan kepada anak Anda harus sadar dulu Terlepas dari sebabnya Sebabnya mungkin ada orang dolem kepada anda Iya Mungkin Anda tertekan dengan perilaku suami Dan seterusnya Mungkin Mungkin sekali Ada suami memberikan tekanan Ada suami ada Maka ini termasuk peringatan Suami itu Harus paham tentang kesenangan istri Maksudnya jangan Jangan kesenangan suami saja Tidak dipikirkan Apa sih selera istri Ini berlaku kepada siapa saja Kadang-kadang egois Kadang-kadang egois Sesaat itu ada orang banyak meninggalkan istrinya Seperti tadi kisahnya meninggalkan Istrinya ditinggalkan Atau seorang suami bahasanya Bahasa cinta kepada istri Tapi dia tidak pakai rasa Pakai rasa Tidak mengukur dia Misalnya istrinya Kamu di ruah saja Tidak boleh kemana-mana Sebab aku sayang kamu Tidak boleh ke pakar Tidak boleh ke ini Disekap itu istri Ada model orang itu Ada Dan ada sebagian wanita Mengandu seperti itu Tapi dia tahu maksudnya baik Cuma sampai kapan seperti itu Bisa meledak itu nanti Ada sesaat istri diajak kunjung kepada sana Kerabat saudara Bertemu Itu ada sebuah hiburan juga Apalagi mungkin seorang istri yang dia punya Bakat yang positif Silahkan diizinkan untuk bisa Jadi ada egois itu yang menjadikan Orang itu tertekan dalam hidup Bisa suami tertekan oleh istri Istri tertekan oleh suami Dan tidak boleh demikian Menekan mental itu sama dengan membuat Pukulan dalam jasad Sama penyakitkan itu Menyakitkan Sama menyakitkan Saya tidak tahu apakah suami benar seperti itu Atau memang Ibu ini yang bertanya memang sensitif banget Sensitif itu adalah kesenggol sedikit Dipikir katanya didorong Padahal kesenggol biasa Waduh saya didorong Itu sensitif namanya Karena mentalnya sudah sakit Padahal suami mungkin ya Ya sudah WA Hanya mungkin terlambat membalas Karena bekerja dan sebagainya Lalu dia marah Mungkin juga Saya tidak tahu yang dulu mana itu Apakah sensitifnya anda Atau keperasaan sakit anda Yang lebih dulu Atau gara-gara Pilih aku suami menjadi sakit Yang jelas anda dulu harus sadar bahwa Anda punya gejala ini Sakit di mental anda ini Ini bahaya sekali itu Kalau dibiarkan 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 Muncul seorang ibu yang membunuh anaknya itu ada Dia ngomong pakai gila Ya sudah gila kalau mengalami itu Tapi yang harus dipahami Anda punya penyakit itu Anda sakit Dan bisa saja Hal yang demikian memang diwarisi Bisa saja Ibunda anda begitu Nurun kepada anda Makanya yang punya 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 keluarga semacam itu Hendaknya Dia harus waspada Artinya apa? Harus pandai menyiasati Dirinya Agar tidak bawa Kepada ketertekanan Dan sebagainya Supaya tidak kena Karena kita diceritai Bundanya seperti itu Seperti itu Nurun kepada anda Mental itu Nyakit-sakit mental Lemah Mudah 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 Kena Sehingga sampai anak Taruh digelap Satu dicubitin Dan sebagainya Pelampiasan Marah kepada suami Seandainya kami berbicara Dengan suami anda Mungkin saya akan ajak Suami anda Untuk sama-sama Ngobati anda Tapi sebelum itu Anda sih kelihatannya Menganggap Permasalahan dari suami Anda hibur diri deh Mengula-mula Ini pengobatan pertama Ngehibur diri Memang suami anda Seperti itu Tapi bukan berarti Itu benci kan Anda tahu cinta Cinta kan tidak harus Duduk bareng bersama Kalau nabi mengajarkan Kalau urusan Nikmat-nikmat Sifatnya duniawi itu Jangan biasa Ngelihat orang yang Di atas kita Di bawah kita Ada orang Seorang suami Seorang istri Masya Allah Sudah uang gajinya Dihabiskan sang suami Suaminya mabuk lagi Tidak sholat lagi Kalau datang marah-marah Itu ada juga Model begitu Tapi dia kuat Makanya anda Barangkali Sebetulnya suami anda Tidak parah-parah amat Cuma karena anda Saya tidak tahu Kalaupun betul Suami anda parah Ya sudah Memang keadaannya begitu Anda biasa Belajar cuek Ini loh Maksudnya Hal yang demikian itu Untuk Meredam Rasa luka Itu adalah Jangan terlalu Dipedulikan Dengan permasalahan tersebut Itu tidak lebih sama Kayak koreng Jadi penyakit mental Kayak koreng Koreng itu Yang ada di lutut kita itu Kalau terus kita perhatikan Gatel semakin jadi Tapi kalau anda lupa Anda bepergian yang senang Seminggu Eh kering Tidak sadar Dijoekin begitu Artinya Perilaku yang tidak baik itu Anda jangan terlalu peduli Karena memang Begitu perilaku suami Jangan sampai itu Menjadikan anda Semakin tertekan Kami mulai dari anda Yang bertanya Anda bagaimana Anda pandai Menghibur diri Senang Justru seharusnya Anda tinggal Di saat melihat Suami berperilaku Seperti itu Anda lihat Itu anakku Yang bikin aku senyum Anda alihkan begitu Jangan dituruti Fokus suamiku Begini Kayak Ngorok-ngorok Kayak luka Tadi borok Terus dikorek-korek Digaruk-garuk Begitu Cuekin Jadi biarin Suami begitu Ya Allah Semoga dapat tidak Ya senyum Saya lihat Anak sayang Begitu Anda harus bisa mengalihkan Kalau anda turuti Bahaya Jangan dianggap Ini penyakit Ini penyakit bahaya Yang hampir Tidak pernah dicermati Itu membahayakan Sekali Sehingga perilaku Orang tua Kadang semuanya Memukul Mengelukai Ini adalah Zalim Tapi pada dasarnya Hari mental Sebab Kalau normal Tidak mungkin Seorang ibu Akan rela sakit Bukan nyakiti Seorang ibu Rela sakit Rela lapar Rela haus Rela tidak makan Demi anak Itu kan ibu Bener Hananatul um Kasih sayang Ibu Tapi kalau sampai Kejam mukul anak Tolong siapapun Yang sudah di rumah Mulai berani kasar Dengan anak mukul Berlebihan Dan sebagainya Anda sakit Anda keluar dari Jalur normal Sadari dulu Anda wassakit Perlu dicari Sebabnya apa Kemudian bagaimana Solusinya Yang penting ini dulu Datang ke psikolog Nanti psikolog Dikasih obat Kalau berlebihan Tentu semua ada Aturannya tidak Memang itu tidak bisa Ngontrol karena ada Tidak bisa nahan dia Tapi tahu Itu tidak benar Itu tidak benar Tahu tapi tidak bisa Dia nahan Orang gila Tidak serta-merta Ada proses Ada proses Itu sudah borok Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Akhirnya Aneh Ngeliat orang takut Orangnya padahal senyum Takut Dan takut Mula-mula Marah dengan suami Anak kena Sampai ada kejadian Suatu ketika Seorang anak dicekek Karena penyakit Tidak segera Memakannya ini Yang punya Kejala-kejala Semacam ini Anda yang marah Sebabnya Tidak terlalu jelas Emosi Sebabnya Tidak terlalu jelas Kayak begitu Segera Ayo koreksi Jangan-jangan Sudah mulai luka Mentalnya itu Sudah mulai Kena Itu bahaya Sekali Sudah sadar Ini penting Sekali Kemudian Kemudian juga Siapapun yang ada Di kiri kanannya Harus segera Faham Kalau ada orang Sudah parah Apalagi Sebab kadang Orang sakit mental Itu dianggap Kayak Kena setan Dan sebagainya Malah dibrogol Dibelenggu Dimana Gitu Sampai Bagilah Dibarahi Suruh pergi ke masjid Tidak berani Kenapa Malah dimarahi Tidak bisa Begitu Tapi dari diri anda sendiri Wahai wanita yang bertanya Diri anda sendiri Tidak boleh Tapi anda sudah sadar Anda berani bertanya Anda sadar Tinggal nanti dilanjutkan Bagaimana Yang paling anda senangnya Apa kira-kira Yang halal Yang bisa menjadikan Anda lupa Dengan perilaku suami Sebab masa pelambiasan Bisa saja Mecah kaca Di rumah Ada orang mecah kaca Hancur-hancuran Orang tuanya Setiap saat Beli ganti Kaca baru Langganan Seperti itu Semoga Allah Memberikan kesembuhan Dan ini adalah Untuk siapapun Kalau ada gejala-gejala Semacam itu Segera diobati Jadi penyakit itu Ada penyakit fisik Akhir kita Ada koreng Jantung Paru-paru Dan sebagainya Ada mental kita juga Mental itu ada Kemudian masa Ruh kurang iman Ada Belajar Rikir dan seterusnya Baik Ini saja Semoga Allah Menjaga anda Dan kalau suami anda Mendengar suara ini Kami ingat Para suami Jika anda menemukan Istri semacam itu Segera ditolong Kasian dia Jangan ditekan Amarah Jangan ditekan dengan Apalagi Bukulan Tidak Perlu dikasih sayangi Agar sembuh Normal Karena dia adalah Yang bakal mendidik Anak-anak anda Merawat anak-anak anda Yang anda amanat Tidak ada pergi Dia adalah dengan Anak-anak anda Wallah Lampas Allah Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!